Rabu ini merupakan hari pertama penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan KPU Sumedang. Pekerja lepas yang melipat mendapatkan sejumlah surat suara yang rusak di sejumlah bagian. Penyortiran dan pelipatan dilakukan 300 orang yang dibagi dalam dua asif. Beginilah suasana penyortiran surat suara yang dilakukan pekerja lepas yang membantu Komisi Pemilihan Umum Sumedang. Tidak kurang 300 pekerja lepas membantu KPU untuk menyortir dan melipat surat suara. 300 orang ini dibagi dalam dua asif yaitu pagi dan siang. Sejauh ini di hari pertama penyortiran dan pelipatan didapat sejumlah surat suara yang rusak. Kebanyakan surat suara sobek, ada coretan dan noda warna lain. Untuk sementara surat suara yang rusak dikumpulkan dan akan dijadikan bukti untuk mendapatkan penggantian yang baru. Sampai saat ini mungkin nanti petugas bisa melihat ada beberapa yang sudah terlihat ada yang rusak. Ada yang ada nodanya, ada yang tidak rata cetakannya, warnanya dan sebagainya. Target berapa hari Pak? Kita target maksimal lima hari untuk gubernur dan bupati. Dalam pelipatan pada hari pertama ini, surat suara yang dilipat tersebut untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ditargetkan penyortiran dan pelipatan seluruh surat suara baik untuk gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati selesai dalam waktu lima hari.